Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Seorang suami di Cina menggunakan drone untuk mematamatai istrinya yang berselingkuh dengan bosnya di tempat kerja. Cara ini ternyata jitu, lantaran sang suami berhasil mendapatkan bukti perselingkuhan keduanya. Sebagaimana diberitakan ODT Central, pada Rabu 17 Juli ini pria itu teridentifikasi bernama Jin. Dia mulai curiga karena sang istri semakin menjauh dan mengubah rutinitas secara signifikan. Dia juga menjadi sering menghabiskan banyak waktu di tempat kerjanya. Karena ingin mengungkapkan semuanya, Jin pun kemudian menggunakan drone untuk mematamatai sang istri dari jarak jauh. Pada suatu hari, dia melihat istrinya keluar dari kantornya bersama seorang pria misterius dan masuk ke dalam mobil bersamanya. Mereka pergi ke daerah pegunungan terpencil di mana drone menangkap mereka sedang berpegangan tangan dan berjalan ke sebuah rumah terpencil. Sekitar 20 menit kemudian, pasangan itu meninggalkan rumah dan kembali ke tempat kerja mereka. Jin kemudian memposting di media sosial Weibo. Dia menjelaskan bahwa pria yang terekam dalam video drone itu adalah bos dari istrinya. Keduanya nekat menjalin hubungan asmara dan berhubungan di luar pabrik karena sang istri bos juga ternyata bekerja di tempat yang sama. Setelah mengumpulkan bukti-bukti kuat, Jing akan melampirkan foto-foto dan rekaman drone itu sebagai bukti untuk mengajukan perceraian. Demikian berita terkini terkait suami yang pergoki istrinya selingkuh dengan sang bos menggunakan drone. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Riri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lelok Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.